Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang-orang yang... A-Daw! Oke, di rumah ada nggak yang punya... apa namanya ini? Korek api kayak gini Yup, korek kayak gini Ini nggak masalah bentuk koreknya kayak gini ataupun yang korek yang biasanya dibuat ngerokok ataupun bentuk gimana pun tapi punya kayak gini Jujur kayak gini ini sebenarnya sangat tidak bermasalah dan sangat dibutuhkan Sebenarnya kayak di rumahku sendiri kalau misalnya aku ada kompor api aku mungkin nggak punya ini nggak butuh ini tapi aku pakai ini soalnya di rumahku aku pakai kompor induction jadi nggak ada api gitu Nah kadang kan aku ya perlu nyalakan lele ataupun butuh api bener toh misalnya mau bakar bagian baju yang mana misalnya ada satu benang keluar kayak gini nah ini misalnya mau tak bakar akan butuh api kayak gini nah sehingga aku membutuhkan korek api nah tapi negatifnya ya korek-korek kayak gini kan ada gasnya gini tuh di dalam dan gasnya ini menurutku kayak nggak efisien dalam arti aku beli ini ada gasnya tapi karena aku nggak punya refill dan lebih murah untuk beli baru ini biasanya setelah tak pakai tak buang ya nggak ini pun korek kedua aku sebenarnya nah terus kapan itu aku nyari-nyari aku nemu satu korek kayak gini elektrik ark barbecue bbq lighter nah disini produknya ini cuma ada dua satu kabel pendek usb-a usb-c produk kayak gini ini kemarin aku beli harga 8.000an jadi sekitar kayaknya 90.000 rupiah bisa dibilang lumayan mahal cuman enaknya ini korek listrik yang bisa digunakan berulang kali dan cuman butuh nge-charge gitu sekarang kan kita charger kan pasti ada loh di rumah dan bahkan charger udah berlebihan kayak buktinya kita beli HP pun sekarang udah nggak dikasih charger cuman dikasih kapan ini ya kayak iPhone gitu kan kayak gini nah ini tinggal di-charge kayak gini ya sehingga kalau menurutku ini sebenernya lebih nyaman gitu dan bisa dipakai perpulang kali terus enaknya lagi nyalainya keren kemarin saya coba jadi disini ada dua tombol ada yang bisa digeser gini nah kalau digeser nyalainya klik ke atasnya kalau tak klik ke atasnya nyalainya keren kelihatan ya wah keren tuh hehehe jadi mau pake kore api yang kayak gini atau yang bunyi juga keren ya dengernya oh dan selama dipencet ternyata ini lampunya kedap-kedip gini yup dan ini mungkin menunjukkan level baterainya oke ada empat ini nah sekarang coba-cobaan ya ini coba tak bakar kertas ini ya kalau kita bakar kertas ini kertasnya karton agak tebal jadi yang penting kita mulai dari tisu yang agak lembut yup seperti yang bisa dibayangkan dan bisa kita coba sekarang nyoba pake ini eh eh bukan nyala oh udah ini kayaknya untuk nyalakan ya kertasnya itu harus masuk ke selahnya ini ya gak mungkin kalau di atasnya ini kalau kore kan di atasnya ya jadi kayaknya harus gini ini kita coba yuk wah 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 hampir kebakaran juga gendeng api ini kok menceng wak wah wah pegas api tadi wah korek aku gak ngira koreknya bakal seperti ini baca sih di belakangnya wah 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 gendeng wah wah ini gila rek sungana wah aku gak ngerti lek ini ternyata support itu dan ternyata ini safety locknya lumayan keren ini kan harus digeser ke atas untuk nyala gini dan turun ini di kunci cuman kalau meskipun di atas tapi kalau lama gak dipakai dia itu ternyata kunci harus diturunkan dulu dinaikkan lagi baru nyala ini bener sih masuk akasannya misalkan kayak gini terus ngelondong di dalam lemari terus kepencet menyala kan bahaya tapi ternyata kalau gak dipakai beberapa detik ini mati sendiri nah ini baru saja ke toilet ini meskipun sekarang udah di atas gak nyala harus di geser ke bawah sekali geser ke atas lagi baru nyala ini coba tunjukkan dalam kondisi gelap cuman aku ya pengen ngerti ini kuat gak sih sebenernya buat bakar kertas karton kayak gini kita coba lagi ya semua tadi aku gak ngira bakal sekuat itu oke ternyata kalau misalnya ini terbagi gini yuk ini malah gak bisa deh lihat ya nah gak bisa apa-apa tapi kalau misalnya ini dibuka dikit oke nah dia lihat bawahnya itu kelihatan gak tadi nah kalau gak udah tembus gini baru bisa lagi oh jadi kalau misalnya dijejeli barang yang tampel kayak gini malah gak bisa kayak gini yuk oh nah kayak gini gak bisa habis gitu bisa kalau misalnya kayak gini terus ditembus juga bisa seharusnya tapi ini kerennya yuk dia itu waktu bakar kayak plasma gitu loh sehingga lihat yuk kelihatan gak yuk kayak 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 dintem bau kertasnya kayak las-lasan loh kayak csss gitu dan satu hal lagi kan kalau kore api biasanya kan mesti lurus gini yuk ini kerennya jadi misalnya aku mau bakar ke sana gini lah mau bakar ke gini lah mau bakar ke gini lah sini lah ke sini ini bisa semua jadi fleksibel udah gitu tinggal di jas wah tapi kita pakai bentar sekarang udah turun ke sisa 2 barik aku mau nyoba tisu bahasa bisa wah tapi lumayan keren semua tapi lumayan keren semua tekan nyalain jika tata-tata nya nah kayak gini ya tata-tata nya wah ini kore api juga gak bisa hmm terkesan kalau yang agak basah gini kalau kore api kan dia bisa bikin bandanya ini jadi kering terus terbakar cuma kalau gak siap gagar ini kayaknya lumayan susah jadi dengan adanya panas dari api dia itu bisa bikin barang yang lambap jadi kering sehingga mudah terbakar tapi kalau ini bakarnya cepet cuma gak bikin dari basah itu jadi kering sehingga agak susah nah kan tadi tempat yang udah dibakar kore api yang udah kering cepet banget gak bisa apa lagi ya ini cukup mudah ternyata cukup mudah ternyata nah nah terakhir aku mau nyobok barangnya kayak gini tau gak barangnya kayak gini yang sekarang plastik terus belakangnya ini kayak ada lem silikon kayak lem lem tembak nah ini harusnya dipanaskan pakai api habis gitu setelah ini setelah ini nah kalau pakai api udah pasti bisa tapi kalau pakai ini aku gak yakin bisa atau enggak dan ya apa caranya gini dong ya gak mungkin coba kita lakukan bersama-sama jadinya gini jadi kayak ada spiderman ya sama sekali tidak lucu ini ya jejer kalau buat ngelelehkan yang kayak gitu kan kurang cocok karena panasnya itu gak merata dan langsung kebakar kayak kalau pakai korek gini kan kita bisa agak atur terus agak sini hangat gak dihangatkan semua baru agak panas mau dibakar kalau ini extreme ini gak ada panas sama sekali tapi kalau deket itu panas banget sehingga bisa dibilang kalau mau membakar suatu barang yang spesifik dan mudah terbakar kayak kertas ini nyaman lah ya dan juga hemat ramah lingkungan hemat yang tak maksud untuk jangka panjang tapi kalau untuk membakar bener-bener harus membakar bukan cuma menyulut kayaknya ini bakal lebih mudah dan bahkan sebenarnya kita juga bisa beli isi ulangnya dan kalau ada isi ulangnya ini bisa digunakan berulang kali dengan harga yang mungkin jauh lebih murah daripada listrik ini karena harga awalnya ini bisa dibilang lumayan mahal apalagi kore kadang kita bisa nemu di jalan gitu ya jadi kayak gitu emm kalau menurutku sih ini memang futuristik banget cuma harganya juga futuristik banget terlalu masa depan oke polo-polo jadi kayak gitu jujur kalau misalnya polo-polo nyari korek beliau korek yang biasa aja gak usah beli korek listrik kayak gini kecuali mau keren misalnya kalau diantara polo-polo yang dewasa yang ngerokok gitu tak ngerokok ya ya siapa tahu ada yang mau gitu tapi kalau menurutku sih gak banding ya oh kalau mau gitu ngapain beli rokok ini rokok listrik lah selesai ya oke polo-polo oke polo-polo makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya